Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Curu bicara militer Rusia Lieutenant General Igor Konashenkov, tanggal 10 November merilis operasi taktis dan penerbangan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Rusia mengenai dua pos komando Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di dekat Nikolayev dan Sukhoi Stavok, wilayah Kerson. Termasuk menggempur 46 unit artileri di posisi tembak, tenaga kerja dan peralatan militer Ukraina di 153 area. Tiga stasiun radar kontra baterai ANTP-K-50 buatan Amerika Serikat dihancurkan di dekat Krasny Liman, Republik Rakyat Donetsk Novogrigorovka, wilayah Kerson, dan Novopoltavka, wilayah Nikolayev. Juga depot bahan bakar Ukraina dihancurkan di dekat Anovka, wilayah Nyepropetros. Depot amunisi artileri AFU dihancurkan di dekat Novoalexandrovka, wilayah Nikolayev, kata Igor Konashenov. Sebuah pesawat SU-25 milik Ukraina ditembak jatuh pesawat tempur Angkatan Udara Rusia di dekat Malumihailovskoye, wilayah Nikolayev. Helikopter Mi-8 Ukraina juga dinetralkan di dekat Rysvianca, wilayah Zaporozhye. 9 kendaraan udara tak berawak ditembak jatuh pasukan pertahanan udara di dekat Golikovo dan Cervonopopovka, Republik Rakyat Luganskirilovka, Yegorovka, dan Novoandreyevka, Republik Rakyat Donetsk Vasilievka, wilayah Zaporozhye, dan Veseloye dan Keringki, wilayah Kerson. Total, 333 pesawat terbang dan 173 helikopter, 2.479 kendaraan udara tak berawak, 388 sistem rudal pertahanan udara Ukraina dihancurkan pasukan Rusia. Termasuk 6.491 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 885 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 3.564 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 7.158 unit khusus perangkat keras militer dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov. Dari Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis sebanyak 740 prajurit Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Termasuk 3 tank, 16 kendaraan tempur, 3 artileri dan 16 unit drone. Secara total, Rusia sudah kehilangan 78.690 prajurit sejak awal invasi termasuk 278 jet tempur, 260 helikopter dan 2.804 tank. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Resnikov menyampaikan terima kasih kepada Amerika Serikat khususnya Presiden Joe Biden yang menggelontorkan bantuan militer hingga 400 dolar Amerika Serikat. Bantuan ini termasuk sistem pertahanan udara, rudal anti-tank Stinger, hingga ribuan perlengkapan tempur untuk musim dingin. Kiev juga mempublikasikan rekaman militernya menggempur posisi Rusia namun lokasi tak disebutkan. Terima kasih telah menonton!